Oke selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia Saya Didi Mulato pada pagi hari ini teman-teman Saya ingin membagikan satu hal buat teman-teman semua Bagaimana tips untuk menjadi suksesnya teman-teman ya Oke teman-teman saya sering ketemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Pak bagaimana saya bisa sukses Saya punya keterbatasan seperti ini, seperti ini dan sebagainya Dia memberikan begitu banyak alasan kepada saya teman-teman Dan dia mengatakan wah leader saya begini Wah kota saya begini Wah di kota saya tidak ada rekanan dan tidak ada apapun support apapun teman-teman Teman-teman saya bercermin pada apa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu teman-teman Saya hari ini 10 tahun saya ada di industri asuransi Saya bergabung di Prudential tahun 2007 teman-teman Bulan Februari tanggal 20 teman-teman Tepatnya waktu itu teman-teman saya Ceritanya saya lagi cari asuransi teman-teman ya Saya cari asuransi kenapa? Karena dulu papa saya meninggal dunia Ketika saya masih dalam kandungan Dan waktu itu saya sudah merasa penting untuk punya asuransi teman-teman Saya punya anak, saya punya istri, saya punya keluarga Dan mereka juga butuh perencanaan masa depan teman-teman Dan saya waktu itu searching di internet teman-teman Saya cari artikel-artikel tentang perencanaan masa depan teman-teman Dan saya ketemu bahwa ketika Anda ingin mengelola masa depan Salah satu kuncinya adalah Anda mesti punya asuransi teman-teman Dan akhirnya saya mencari asuransi itu di internet teman-teman Dan ketika saya cari di internet ketemu disitu asuransi terbaik di Indonesia itu prudensial teman-teman Sehingga waktu itu ketika ada seorang itu pakai baju prudensial teman-teman Saya bergabung di prudensial itu tidak diajak ya teman-teman Tetapi saya mengajakkan diri Sekali lagi saya bergabung di prudensial itu tidak diajak Tapi saya mengajakkan diri Berawal dari apa? Saya benar-benar tahu pentingnya asuransi Saya tahu manfaat asuransi Kemudian saya cari di internet Saya ketemu bahwa prudensial perusahaan nomor satu di Indonesia Kemudian waktu itu ada seseorang menggunakan baju prudensial seperti ini teman-teman Seperti yang saya gunakan teman-teman Dan akhirnya saya panggil Ibu orang prudensial ya Saya bilang Iya Bu boleh nggak saya bergabung Saya menawarkan diri seperti itu Kenapa teman-teman? Karena saya tahu fungti asuransi Karena saya tahu manfaat asuransi Saya membeli asuransi sama sekali tidak dipaksa orang Sama sekali tidak dirayu orang Saya memasukkan diri saya ke asuransi Persis seperti ketika saya membeli mobil Saya tidak pernah ditawarin Saya cari manfaat mobil itu apa Ketika saya membeli handphone yang sesuai dengan keinginan saya Ketika saya ingin membeli rumah Seperti apa yang saya inginkan Ya saya yang mencari teman-teman Ketika saya sudah serak dengan rumah itu Orang tidak perlu paksa saya Saya pasti beli Ketika saya ingin beli mobil Ya sudah saya cari di internet Saya cari di mana-mana Di mana mobil yang sesuai dengan keinginan saya Oh speknya seperti ini, seperti ini Rumah Pengen seperti ini, seperti ini, dan sebagainya Karena saya tahu bahwa mobil itu kebutuhan saya Karena saya tahu rumah itu kebutuhan saya Saya beli tanpa pernah dipaksa Begitu juga dengan saya membeli asuransi Saya beli asuransi tidak pernah dipaksa Kenapa? Karena saya berpikir Hari ini semua orang hebat di dunia Semua orang kaya di dunia Semua perencana keuangan Di level terbaik di dunia Semua orang mewajibkan Kalau Anda ingin mengelola masa depan Kalau Anda ingin menata keuangan Anda You must have insurance Kamu mesti punya asuransi Ya itu sudah fakta teman-teman Ya Anda boleh tanya lah Orang-orang tajir di Indonesia Semua orang punya asuransi teman-teman Orang uangnya yang sudah tidak berseri saja Asuransinya itu banyak teman-teman Kenapa teman-teman? Asuransi adalah tentang bagaimana Cara mengelola keuangan Ya bagaimana mengelola masa depan Bagaimana mengelola resiko teman-teman Ketika Anda masih ketemu orang yang negatif Tentang asuransi teman-teman So what? Emang ngapain sih? Di dunia ini selalu ada orang positif Selalu ada orang negatif teman-teman Saya pakai iPhone teman-teman Ya hari ini ada orang negatif sama iPhone So what? Saya suka dengan iPhone kok gitu kan Saya pakai mobil tertentu Ada orang yang benci dengan mobil itu So what? Saya suka dengan mobil itu Begitu juga dengan keputusan Saya ikut asuransi teman-teman Saya ikut asuransi bukan Saya melihat bahwa Wah semua orang akan positif terhadap asuransi Tidak teman-teman Tetapi saya tahu Bahwa asuransi adalah cara berpikir orang cerdas Orang-orang cerdas itu pasti akan membutuhkan asuransi teman-teman Nah waktu itu ketika saya memutuskan Bergabung di asuransi Di prudensial teman-teman Kenapa? Berangkat dari keyakinan saya Saya belajar tentang perencanaan keuangan Saya belajar bagaimana mengelola resiko Dan akhirnya saya bulat Mantap Saya harus ikut asuransi Sehingga Saya menawarkan diri untuk ikut asuransi teman-teman Nah ketika saya bergabung di prudensial teman-teman Waktu itu Saya berpikir sederhana teman-teman Saya awalnya sebagai seorang nasabah Ya Sebagai seorang nasabah kita tidak punya kewajiban apapun Ya saya tiap bulan bayar Premi waktu itu 5 juta per bulan teman-teman Dan ketika saya bayar premi itu teman-teman Saya tidak pernah berpikir Oh saya dapat apa? Enggak Saya dapat manfaat asuransi teman-teman Ketika saya membeli asuransi Ya saya berpikir bahwa Saya sedang mengelola masa depan saya Uangnya bisa saya pakai untuk pensiun Kalau nanti anak saya sekolah Uangnya bisa dipakai untuk anak sekolah Kalau saya sakit Saya tidak perlu pusing biaya Saya meninggal dunia Sudah ada jumlah warisan yang sudah saya siapkan kepada keluarga Teman-teman Ya cuma itu saja teman-teman Nah seiring berjalannya waktu teman-teman Saya melihat ada potensi bisnis di asuransi Ada potensi masa depan Dengan bekerja menjadi seorang agen asuransi Kemudian saya pelajarin Setelah saya pelajarin Ternyata wow Ada potensi yang luar biasa teman-teman Tetapi Dulu saya bergabung di prudensial Di Kalimantan Tengah teman-teman Waktu itu teman-teman Kalau Anda mau tahu teman-teman Di Kalimantan Tengah itu Saya jauh dari leader saya teman-teman Leader saya di Jakarta Di Bandung teman-teman Terus kemudian tidak ada support apapun teman-teman Kantor tidak ada Saya dikunjungi sama leader itu Mungkin 6 bulan sekali Atau 1 tahun sekali teman-teman Itu pun jarang-jarang teman-teman Kenapa? Tahun pertama saya sudah mendapatkan omset sekian miliar teman-teman Padahal di Palangkaraya Waktu itu tidak ada apa-apa teman-teman Kantor tidak ada Meeting mingguan harian Tidak ada teman-teman Terus kemudian bank tempat pembayaran itu tidak ada Zaman saya dulu teman-teman itu semua masih clearing teman-teman Ya membayar premi prudensial itu clearing Dari bank BNI waktu itu membayar biaya clearing Kalau nggak salah 15 ribu ya Kalau nggak salah waktu itu teman-teman 15 ribu hanya untuk bayar premi teman-teman Clearing ke bank permata Itu pun nyampe nya beberapa hari Dan teman-teman dulu Zaman saya dulu Polis itu jadi paling cepat 3 bulan Buku polis itu paling cepat 3 bulan teman-teman Bahkan saya pernah 6 bulan itu polis baru jadi teman-teman Kalau mau ngomongin masalah Masalah semua teman-teman Hari ini bank kerjasama nggak ada Apalagi rumah sakit kerjasama teman-teman Ada agent baru ngeluh teman-teman Pak di kota saya tidak ada rumah sakit kerjasama Bagaimana orang bisa percaya Saya bilang Kalau anda berpikir tentang masalah Masalah itu ada di mana-mana Tetapi ketika anda mau berpikir tentang solusi Solusi itu pun ada di mana-mana teman-teman So kembali kepada diri anda Apakah anda manusia solusi Apakah anda manusia masalah itu urusan anda teman-teman Ketika anda masih bisa menyalahkan orang lain Ketika anda masih bisa menyalahkan keadaan Jangan berpikir untuk sukses di bidang apapun Di bidang apapun Anda jualan apa Anda jualan bakso Anda masih menyalahkan orang lain Jangan mimpi sukses Anda bikin toko sembako Anda masih menyalahkan orang lain Jangan mimpi sukses Anda jadi kontraktor Anda masih menyalahkan orang lain Jangan mimpi untuk sukses Anda jadi pilot Nyalahkan orang lain Jangan mimpi untuk sukses Semua tanggung jawab ada di tangan anda sendiri teman-teman Anda yang memutuskan masa depan Anda Ketika Anda berpikir ingin sukses teman-teman Maka mulai hari ini Terserah Anda ingin sukses di bidang apapun Anda ingin sukses di bidang penerbangan Anda ingin sukses di bidang percetakan Anda ingin sukses di bidang industri apapun teman-teman Kuncinya cuma satu Fokus pada solusi Ketika Anda fokus pada solusi Semua masalah di muka bumi ini Tuhan sudah ciptakan dengan solusinya teman-teman So buat Anda semua Apakah Anda ingin mempertaruhkan masa depan Anda Hanya dengan menciptakan masalah Ada masalah sedikit Ada masalah Ada masalah Ketika selalu ada masalah teman-teman Maka Anda tidak akan pernah memiliki masa depan yang bagus Ketika Anda ingin sukses teman-teman Yuk mulai sekarang teman-teman Pikirkan solusi teman-teman Yuk bersama saya dan bersama orang-orang Yang hari ini serius di industri asuransi teman-teman Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang semangat Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang totalitas teman-teman Hari ini teman-teman tidak ada habisnya Anda ngomongin tentang kekurangan Anda kerja di perusahaan A Cari kekurangannya Yakin ketemu kekurangannya Anda kerja pindah perusahaan B Cari kekurangannya Yakin ketemu kekurangannya Semua pekerjaan di muka bumi ini punya kekurangan teman-teman Ya mencari bisnis itu persis seperti Mencari pasangan hidup teman-teman Ya yang namanya mencari pasangan hidup Mencari istri Mencari suami teman-teman Semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Ketika Anda ingin sukses membangun rumah tangga Maka fokuslah kepada pasangan Anda Apapun adanya Suka duka dijalanin Mau cantik mau jelek jalanin Udah konsisten aja teman-teman Wanita sama laki-laki juga sama teman-teman Ya kalau ada kesalahan pasangan hidup Anda Ya so what lah saya bilang Ya namanya manusia kan gak sempurna Begitu juga tentang bisnis teman-teman Saya memutuskan menjadi agent asuransi di Prudential sekarang dan sepanjang masa teman-teman Bukan karena saya tidak tahu kekurangan Prudential Prudential punya kekurangan teman-teman Tapi saya tahu perusahaan asuransi emang gak punya kekurangan Punya juga teman-teman Anda mau bekerja di industri apa juga punya kekurangan teman-teman Prudential bukan pekerjaan satu-satunya yang bisa mengantarkan Anda sukses Tetapi Prudential salah satu pekerjaan yang bisa memastikan Anda sukses Dan Anda bisa memiliki pasif income yang luar biasa disini Indonesia masih cukup banyak pasar asuransi teman-teman Orang-orang di negara maju orang semua udah punya asuransi teman-teman Indonesia masih ada orang yang belum punya asuransi So yuk bersama saya dan bersama orang-orang yang hari ini sudah serius di asuransi di Prudential Yuk gabung yuk Yang Anda belum bergabung menjadi agen asuransi yuk hubungin saya Hubungin saya teman-teman Gak usah khawatir teman-teman Hari ini saya bertanggung jawab kepada setiap agent yang saya rekrut teman-teman Ketika orang sudah saya rekrut saya garanti teman-teman Atau Anda hubungin orang-orang yang membagikan video ini teman-teman Mereka akan bertanggung jawab memikirkan masa depan Anda teman-teman Yang penting Anda mau kerja Kalau Anda gak kerja dimanapun tidak bisa sukses teman-teman Hari ini teman-teman asuransi adalah gaya hidup orang cerdas Hanya orang-orang cerdas yang mampu berpikir tentang asuransi Hari ini semua nelayan di asuransikan Semua petani di asuransikan Sapi aja di asuransikan Mosok manusia tidak mampu berpikir tentang pentingnya asuransi teman-teman Hari ini ada asuransi syariah yang luar biasa teman-teman Buat Anda yang mau diskusi tentang pentingnya asuransi Yuk silahkan hubungin saya Atau bagikan video ini kepada orang-orang Supaya makin banyak orang yang ngerti akan pentingnya asuransi Teman-teman sebelum Anda menanyakan sesuatu ke saya Hari ini Youtube saya sudah dilihat Alhamdulillah sudah lebih dari 2 juta Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia melihat video saya 2 juta orang bukan sedikit Hari ini sudah melihat video saya Yuk silahkan share Terus bagikan Jangan lupa teman-teman klik like Dengan Anda klik like Anda akan melihat Youtube akan melihat video ini penting Untuk diviralkan Kemudian klik share bagikan video ini Supaya apa teman-teman Semakin banyak orang-orang yang teredukasi akan pentingnya asuransi Dan ketika Anda sudah merasa bahwa asuransi itu penting Yuk hari ini teman-teman Asuransi tidak punya tujuan lain Kecuali membantu Anda Pensiun punya uang Anak sekolah punya uang Kalau sakit Enggak usah bingung cari duit teman-teman Semua rumah sakit Anda boleh tanya Anda sakit masuk rumah sakit selalu ditanya Pak ini mau bayar pribadi pasien umum atau asuransi Kan selalu begitu Artinya apa teman-teman semua rumah sakit selalu menganjurkan orang-orang punya asuransi Anda boleh cek teman-teman Yuk buat Anda yang belum punya asuransi Segera hubungi orang-orang untuk bergabung Memiliki asuransi untuk Anda teman-teman Sebelum apa teman-teman Hari ini Anda lihat begitu banyak orang-orang yang bangkrut Akibat sakit teman-teman Sebelum itu terjadi pada Anda Yuk segera memiliki asuransi Anda teman-teman Yuk semangat membangun Indonesia menjadi lebih baik Dengan membawa asuransi kepada seluruh masyarakat di Indonesia Dan mari kita majukan Indonesia dengan mengatakan ya kepada asuransi Pasti bermanfaat Selamat pagi dan salam dasyat